Ketua lahan lawan paguruan, kada nangkaya makan lombok parawit, cak-cak igut langsung pada sekadanya. Ketua lahan lawan paguruan itu macam-macam bentuknya, mudah-mudahan kalian lihat. Sama nangkaya orang dapat berkah paguruan, kada langsung, mustaqimai, bro ang langsung kada. Cukup saja sudah siksaan itu ketika kita jauh dari orang soleh itu cukup dah. Parak lawan orang soleh ini keuntungan. Sampai Rasul madahakan jali sulul ulama, kawani duduk umpat, lawan para ulama umpatnya kada mencari keuntungan. Amun umpat mencari keuntungan, amun umpat mencari duniawi, maaf. Karena cinta lawan dunia, kada kawal lagi, kawan-kawal lagi. Duduknya kita, punya hubungannya kita dengan orang soleh, min asdabi sa'adah, termasuk sebab kita dapat keberuntungan. Amun kita sudah dianugerahkan duduk lawan orang soleh, sekalinya kita nangka debak adab. Nah ini, makanya amparak benar jangan, jauh benar jangan. Kaparakan kalau bina kada kawal menjaga adab. Kejauhan kalau bina terlena banar lawan dunia. Nah ini, maka mun sudah kaparakan, ada seseorang yang menjadi guru. Eh guru, kita tinggal akan sudah rasa-rasa seorang. Ini nengarannya, tabung muli rasa. Ini nih rasanya. Rasa seorang depan jadi guru. Makanya sudah beberapa tuan-tuan guru nih, wah. Orang mengiwati seorangnya guru, mengajikan gak ada bisa. Ini para kawan-kawan mustakim para kawan-kawan-kawan guru, variannya. Wah mustakim ini kemana-mana. Oh, di kawan-kawan, di kawan-kawan guru, di kawan-kawan guru, mustakim kawan-kawan guru. Pak Haji Jakarta bisa mustakim kawan-kawan guru. Karena para, keasikan para, lalu nyaman lawan kawan-kawan guru. Nah nyaman nih, nah terasai nyaman, jauh semalam tuh. Ya sudah terasai nyaman, lalu hanyut. Kada ingat lagi, seorang nih kada siapa-siapa, mongkada berikut lawan si deng. Memudahannya kita diridui pengguruan gak? Kelakuan kita dibilang angkada mengaruan, maka kita nih membawa ngaran pengguruan. Itu benar ya? Membawa ngaran pengguruan. Oh. Makanya apa nih, nak? Mungkin bumbuhan nih kamu. Ya karena aku nih. Hariannya mudahan dianggap murid. Mungkin kita nih mah anggap kalau si deng pengguruan, tapi seorang nih dianggap murid, gak kan darah. Mempunyai aku-aku aja. Apa itu? Awal dari bisnis apa-apa juga. Nah ianya pengguruan juga. Tak berlapas lah. Makan darah gak ada bisa. Tak berlapas. Kan aja jamban orang-orang lagi. Jadi di jamban lah gue. Harap. Timbul helmnya tak kau huruf. Helm seorang tak kawada hasilin. Salawar dalam sini tak aku pernah suruh. Makanya bahan-bahan. Misalnya bahan-bahan. Meskipun guru tuh sini kan tak minta muliakan. Tapi seorang yang berpikir. Guru yang bijak tidak gila hormat. Murid yang baik-baik sangat tahu bagaimana cara menghormati gurunya. Aku padahal tak minta hormat ya kan. Kayak ibu ini kami sudah lulusan. Kayak nanya. Yang sudah lulus. Akan tetapi. Perilakumu terhadap gurumu menunjukkan kualitas ilmumu. Makanya Sayyidina Ali. Aku adalah hamba sahaya bagi orang yang pernah mengajarkan. Walau malu satu huruf. Makanya sesukses apapun kalian. Jangan pernah melupakan jasa seorang guru yang pernah mengajarkan kepada kalian. Jangan sombong hidup.